Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berhormat para reviewer dari penelitian BIMA pada kesempatan ini saya Arya Widulari Tonga bersama tim kami Prof. Masyukur dan Bapak akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perakitan Fartas Unggo Cagum Manis Hibrida, WTK Roten dan Anto Seren Tinggi untuk mendukung biofortifikasi pangan mitra kami disini adalah CV Boni Terbaga ini merupakan penelitian tahun kedua dari rencana kami 3 tahun bagi itu Bapak dan Ibu nah sebagai latar belakang penelitian kami adalah karena jangung manis merupakan salah satu tanaman hortikultura yang populer di Indonesia oleh karena itu peningkatan produktivitas dan kualitas perlu terus dilakukan nah salah satunya adalah peningkatan kandungan BtK Roten dan Anto Seren pada jangung manis karena hal ini belum banyak dilakukan kalau peningkatan produktivitas itu sudah banyak dilakukan peningkatan rasa manis juga sudah banyak namun peningkatan kandungan BtK Roten dan Anto Seren pada jangung manis belum banyak dilakukan atau dikembangkan di Indonesia oleh karena itu kami bertiga melakukan plan ini dengan tujuan agar nantinya dapat dihasilkan teratas jangung manis sibrida yang memiliki produktivitas kemudian kandungan dan kandungan BtK Roten atau kandungan Anto Seren yang tinggi begitu Bapak dan Ibu nah ini adalah ini adalah penelitian yang kami gunakan ini adalah diagram alir selama 3 tahun dan tahun 2023 ini adalah penelitian tahun kedua darinya 3 tahun Bapak dan Ibu nah untuk tahun 2023 ini ada 5 perjalanan utama yang kami lakukan yang pertama adalah pembentukan hibrida jangung manis dengan Anto Seren yang tinggi begitu yang kedua adalah mengakukan pendaftaran varietas hibrida jangung manis Anto Seren yang tinggi yang ketiga adalah uji keunggulan dan kebenaran varietas jangung manis hibrida BtK Roten yang tinggi yang keempat adalah mengajukan perlindungan varietas sementara hibrida jangung manis BtK Roten yang tinggi dan yang kelima adalah pelepasan varietas hibrida jangung manis BtK Roten tinggi ini adalah 5 kegiatan utama yang kami lakukan pada tahun 2023 ini kemudian Bapak dan Ibu ini adalah hasil tahun 2023 jadi sebenarnya luaran yang luaran yang janjikan pada tahun ini ada 2 yang pertama adalah SK perlindungan varietas sementara jangung manis BtK Roten tinggi dan kemudian adalah luaran tambahan satu publikasi di Jurnal Internasional Reputasi nah tahun 2023 ini Alhamdulillah Bapak dan Ibu varietan kami dihasilkan atau mendapatkan yang pertama 1 SK perlindungan varietas sementara varietas hibrida jangung manis arita IPB yang memiliki BtK Roten yang lebih tinggi kemudian tahunnya juga ada kami mendapatkan SK pendataran varietas jangung manis umum IPB yaitu JNU1 IPB selain itu tahun ini kami juga bisa mendapatkan 2 SK pendataran varietas lagi yang pertama SK pendataran varietas arita IPB dan yang kedua adalah SK pendataran jagung kulut manis Bapak dan Ibu ini salah satu capaian yang cukup menarik dari tahun ini dan tahun ini juga Alhamdulillah kami bisa menerbitkan 3 artikel di jurnal internasional bereputasi baik itu di G3 ataupun G4 ini adalah gambarannya ini adalah protes arita kami Bapak dan Ibu ini adalah SK perlindungan sementaranya ini adalah SK pendataran ke atas jangung manis umum dan jangung frut manis dan ini adalah judul-judul dari publikasi kami di tahun 2023 ini lalu ini adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan selama tahun 2023 yang kiri sebelah adalah pembentukan hibrida jagung manis ungu kemudian yang di tengah ini adalah uji kegiatan kami di beritar yang sebelah kanan atas adalah uji kegiatan kami di kota Bogor ini di kebun pasikuda ini di kebun petani Bapak dan Ibu lalu ini kiri bawah adalah foto jagung manis yang sampingnya adalah foto jagung kulut manis dan yang ini adalah foto dari jagung manis arinta IPB yang lebih tinggi dan yang kanan bawah ini adalah uji kegiatan jagung manis di Kabupaten Bogor mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kami menguat-maaf atas sekat kurang-angkat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih